Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puasa adalah ibadah yang dicariankan kepada umat Islam Terutama setelah diturunkannya surat Al-Baqarah ayat 183 Namun ternyata ibadah yang satu ini juga tak asing bagi non-muslim Umat Nasrani dan Yahudi juga mengenal syariat puasa Bahkan puasa mereka ada yang lebih berat daripada umat Islam Jika umat Islam hanya berpuasa selama rata-rata 13-14 jam Maka ada umat agama lain yang puasanya sampai sehari penuh Lalu apa bedanya puasa kita sebagai muslim dengan puasa yang dilakukan agama lain? Tentu saja sangat berbeda Tata cara puasa yang kita lakukan mempunyai rujukan baik waktu, teknis, aturan dan segala detailnya Yaitu apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW Kita sebagai muslim meski berpuasa seperti agama lain Tetapi bentuk puasa kita sangat spesifik, unik dan khusus Tidak bisa disejajarkan begitu saja dengan jenis puasa agama lain Lalu seperti apakah puasa orang-orang Nasrani dan Yahudi? Berikut penjelasannya Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi Agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami Agama Yahudi Sampai sekarang umat Yahudi masih melaksanakan puasa pada hari-hari tertentu Seperti tanggal 10 Tisri, hari Sabat, upacara pernikahan, Yom Kipur dan lainnya Puasa umat Yahudi lebih ekstrim daripada umat Islam Mereka bisa berpuasa tidak makan, tidak minum, tidak tidur selama satu hari penuh Seperti disebutkan dalam buku puasa pada umat-umat dahulu dan sekarang Ada banyak alasan dan motif yang menyebabkan umat Yahudi Sampai melaksanakan puasa seperti itu Diantaranya adalah merenungkan hal-hal suci yang ukurawi Sedih atas dosa Rasa harap akan Allah disebabkan penderitaan dan duka cita Selain itu, alasan mereka berpuasa adalah meredakan kemarahan Tuhan Mengharap datangnya ilham Menghadapi bahaya yang mengancam seperti wabah penyakit Umat Yahudi menandai dan memperingati peristiwa bersejarah masa lalu dengan berpuasa Setidaknya, ada empat puasa penting yang mereka jalani Yaitu pada saat Yerusalem dikepung Saat tembok Yerusalem didirikan Ketika kuil Yahudi runtuh Dan ketika gubernur Yudaya Gilalilah dinobatkan Kristen Di dalam Injil Barnaba Puasa merupakan ibadah yang wajib bagi umat Kristen Namun sayang, pada tahun 496 Masehi Paus Galileus mengeluarkan sebuah dekrit Yang isinya salah satunya adalah melarang umat Kristen membaca Injil Barnaba Akibatnya, ajalan puasa dalam Kristen menjadi dihapus Karena dianggap memberatkan pengikutnya Puasa tidak lagi menjadi sebuah kewajiban Melainkan hanya anjuran Namun demikian, umat Kristen terdahulu melaksanakan puasa pada waktu lain selama 36 hari Untuk meminta ampun dan mengenang penderitaan Yesus Di samping itu, puasa umat Kristen yang terkenal adalah puasa menjelang pascah Umat Kristen memaknai puasa sebagai sebuah ungkapan duka cita Kesedihan, dosa atau cara untuk merenungkan hal-hal suci Hingga akhirnya, puasa hanya dianggap sebagai sebuah anjuran saja Para pemuka Kristen juga tidak mewajibkan pengikutnya untuk menjalankannya Setidaknya, ada beberapa alasan atau motif umat Kristen berpuasa Pertama, memperoleh pengawasan bagi jismanin dan kesadaran yang tinggi Kedua, mengingat Tuhan dan beribadah kepadanya Ketiga, memperoleh kepuasan jiwa atas nikmat yang diperoleh Bagi para biarawan, puasa merupakan sarana untuk mengontrol nafsu Agar tidak terjerumus ke dalam hubungan seksual atau perzinahan Buddha Puasa dalam agama Buddha adalah sebuah kewajiban bagi para biku Seumur hidup mereka menjadi biku Untuk umat awam, puasa dianjurkan dua kali dalam sebulan Yang ditentukan berdasarkan peredaran bulan Walaupun tidak bersifat wajib Puasa dalam agama Buddha dimulai dari tengah hari sampai keesokan harinya Artinya, biku dan umat yang melaksanakan puasa Hanya boleh makan pada dini hari sampai pukul 12 siang Setelah itu, mereka akan kembali berpuasa Selain perbedaan pelaksanaan waktu Yang membuat puasa dalam agama Buddha berbeda dengan puasa dalam Islam Adalah diperbolehkannya minum air putih selama puasa Minum air putih diperbolehkan Asalkan tujuan minum air putih bukan karena dorongan keinginan Tapi karena kebutuhan Konghuju Dalam Konghuju, puasa atau chai dilakukan dengan tidak makan daging Puasa dalam ajaran Konghuju dilakukan menjelang sembahyang besar Ching Tienkong atau Pai Tingkong Puasa ini dilakukan pada hari-hari tertentu di bulan Imlek Dengan cara tidak makan daging, minum minuman keras, dan bawang putih Hindu Puasa dalam agama Hindu sendiri disebut dengan Upawasa Kata ini diambil dari bahasa Sangsekerta Upah yang artinya dekat atau mendekatkan Dan wasah yang artinya Tuhan yang satu Upawasa bisa dikatakan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Tuhan Sama seperti Muslim, puasa orang Hindu ini juga menahan haus Lapar, serta berbagai hawan lafsu dalam rangka untuk menggapai surga Dalam Hindu, ada ajaran puasa wajib Yaitu pada saat siwa ratri, nyepi, purnama, dan tilem Serta puasa tiga hari sebagai penembus dosa Islam Makna puasa bagi umat Islam adalah menahan diri dari makan, minum, berhubungan seksual, dan hal-hal yang membatakan lainnya Dari tebit fajar hingga terbenamnya matahari Puasa Ramadan merupakan puasa tahunan yang wajib dilaksanakan seluruh umat Islam Ada banyak motif atau alasan yang mendasari umat Islam teguh menjalankan ibadah puasa Yang pertama, memperoleh ketaatan Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah SWT berfirman Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Tujuan berpuasa adalah agar bertakwa Bagi umat Islam, puasa menjadi sarana untuk melatih kedisiplinan jiwa dan moral Serta menedih agar seseorang menjadi orang yang bertawakal Menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya Kedua, pelindung dari neraka Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa puasa merupakan tameng yang memegari seseorang agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikannya terprosok ke dalam neraka Yang ketiga, mendapatkan ampunan dari Allah Umat Islam menjalankan puasa agar dosa-dosanya Baik yang telah lalu maupun yang akan datang diampuni Allah Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW Dari Abu Hurairah RA Nabi SAW bersabda Bareng siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan Maka diampuni dosanya yang telah berlalu Yang keempat, puasa agar sehat Berpuasa bisa menyediakan seorang sehat jasmani di samping sehat rohani Dan yang kelima, memperkuat tiang agama Islam memiliki lima tiang agama Yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji Maka jika seorang muslim melaksanakan puasa Maka dia telah memperkuat pilar agamanya Itulah beberapa perbedaan puasa antara agama Islam dan agama lainnya Yang mungkin belum kita ketahui Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan kita Dan menjadi ibroh bagi kita semua Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax